Selamat sore dokter-dokter semuanya, perkenalkan saya dokter Carolina, saya dan dokter Vela akan membantu dokter untuk melakukan konsultasi di platform GoodDokter. Pada sesi kali ini saya akan memberikan gambaran dan memberikan highlight untuk hal-hal yang dokter perlu perhatikan pada saat melakukan konsultasi dengan pasien. Poin yang akan dibahas yaitu acceptance time yaitu waktu dokter terima konsultasi dari pasien, reply time yaitu waktu atau kecepatan dokter membalas, COB itu consult on behalf jika user atau pasien yang dokter berkomunikasi dengan pada saat konsultasi itu mengkonsultasikan untuk orang lain. Kemudian durasi konsultasi yang berlangsung, kemudian pertanyaan terkait patient safety, kemudian recommendation ini terkait dengan persepan, Kemudian summary completion atau ini kelengkapan dokumen setelah konsultasi, kemudian ini ada yang paling penting yaitu benefit yang dokter boleh bersepkan atau berikan untuk pasien-pasien asuransi. Untuk waktu acceptance time yaitu dokter diharapkan untuk menerima pasien segera dengan cara klik accept di bagian queue list disini. Maksimal waktu yang dokter, yang acceptable bagi user selama ini adalah kurang dari 5 menit. Untuk waktu balas, dokter diharapkan membalas dengan segera sampai paling lama 5 menit. Kenapa segera? Karena akan butuh waktu untuk taktokan ya dok ya, untuk bertukar chat dengan pasien. Kalau dokter tidak membalas segera, kemudian user juga meninggalkan konsultasi dengan dokter gitu ya, ruang konsultasi. Kemudian akan timbul gap disitu dan mungkin akan delay nantinya dokter akan menunggu lebih lama lagi gitu. Jadi akan berujung lebih lama. Jadi diharapkan dokter menerima dengan cepat, kemudian membalas segera setelah usernya juga membalas. Yaitu pada saat user masih benar-benar pegang handphonenya ya. Kemudian untuk masing-masing konsultasi itu berlangsung 30 menit. Namun, dari user-user diberikan kesempatan untuk memperpanjang waktu konsultasinya selama 15 menit jika masih ada pertanyaan atau hal-hal yang butuh didiskusikan dengan dokter. Untuk consult on behalf, diharapkan kita pada saat melakukan konsultasi juga aware untuk hal ini, dokter bisa lihat di platform yang dokter gunakan untuk konsultasi. Yaitu di bagian kanan, dokter lihat di health info. Ini dokter bisa, sebelum health info dokter bisa lihat consultation record ya dokter. Consultation record. Konsultasi yang sebelumnya berlangsung. Misalnya hari itu dia juga sudah berkonsultasi dengan dokter keahlian yang sama. Dokter bisa lihat apa yang sudah diberikan rekomendasi atau resep oleh dokter sebelumnya. Kemudian di sini ada jenis kelamin dan umur dan juga benefit asuransi yang digunakan. Dokter bisa klik di asuransinya, kemudian muncul benefit mengenai pasien tersebut. Ini laki-laki tanggal lahir menggunakan asuransi apa. Berarti betul dia sesuai dengan yang dia tidak melakukan personifikasi untuk orang lain gitu ya dok ya. Kalau dia misalnya konsultasi untuk anak ternyata yang muncul benefitnya adalah benefit dewasa. Dokter diharapkan untuk menulis rekomendasi obatnya di kolom chat. Kemudian arahkan user tersebut untuk memesan obatnya atau order obatnya melalui customer service. Apakah user bisa menggunakan benefit? Anaknya pada saat melakukan pemesanan melalui customer service? Bisa. Customer service akan melakukan pengecekan data dan konfirmasi. Kemudian akan menggunakan resep yang dokter tuliskan di kolom konsultasi sebagai acuan. Jadi mohon dituliskan rekomendasi obatnya juga cukup lengkap. Nama obat, jumlahnya, aturan pakai, dan ada remaks tertentu untuk digunakan oleh user. Kemudian untuk safety question terkait dengan patient safety, diharapkan dokter juga menanyakan apakah user punya alergi atau sedang menggunakan konsumsi obat-obatan yang lain. Rasanya ini akan sama seperti jika kita lakukan di offline setting. Recommendation atau persepan mohon untuk memberikan obat dan jenis obat, jumlah obat yang dokter berikan juga rasional sesuai dengan patogenesis penyakitnya. Jika memang ada request yang irasional dari user, dokter bisa memberikan edukasi dan penjelasan ke usernya. Summary completion pada saat terakhir sudah selesai, mohon untuk segera isikan dok ICD, kemudian inquiry, ini kondisi pasiennya yang membuat dia datang ke dokter dan kondisi-kondisi tambahan lainnya. Kemudian rekomendasi dokter dituliskan di sini, mohon dituliskan se-real mungkin, kemudian dokter submit. Jika summary ini tidak lengkap, maka akan ada kemungkinan user tersebut tidak bisa menepus obatnya. Jadi diharapkan dokter segera isikan konsultasi summary. Untuk pasien-pasien asuransi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dok. Ini merupakan guidelines umum yang dokter bisa pakai untuk peresahapan ke user-user dengan asuransi. Asuransi yang masuk bisa asuransi yang PP. Nanti dokter akan temukan tertulis PPU atau Pay Per Use dan Capitation. Untuk Pay Per Use, dokter bisa berikan obat-obatan sesuai dengan indikasinya. Dan mohon untuk tuliskan ICD-10 yang sesuai dengan semua kondisi dan semua obat-obatan yang dokter berikan. Untuk jumlah obatnya, dokter berikan jumlah yang rasional dan sesuai dengan kondisinya. Untuk jumlah harganya, tidak perlu dipikirkan. Yang penting sesuai dengan kebutuhan dan tidak berlebihan juga dokter. Tidak berlebihan artinya kalau tidak perlu mahal juga tidak perlu diberikan terlalu mahal. Hal-hal yang bisa diberikan ke pasien adalah obat-obatan atau item-item yang terkait dengan kuratif. Artinya kalau tidak ada kondisi medis dan itu misalnya ya user datang minta vitamin saja gitu. Berarti tujuannya preventif itu tidak bisa diberikan dengan menggunakan benefit asuransi. Yang dokter bisa lakukan adalah dokter tulis item atau nama produknya dan petunjuk pakaiannya di kolom chat. Kemudian arahkan user untuk pesan atau order melalui customer service. Untuk lama pengobatan yang dokter bisa kasih dengan resep online yaitu 14 hari. Khususnya untuk kondisi-kondisi chronic disease ya dok ya. Dokter bisa sarankan usernya untuk follow up lagi, konsultasi lagi dengan dokter untuk reevaluasi dan revealing obat. Sebenarnya tujuan utamanya adalah reevaluasi gitu. Yang tidak bisa dipungkiri ada keterbatasan dalam pemeriksaan fisik di telekonsultasi. Jadi kita lebih berhati-hati untuk pemberian obat-obatannya dan pada khususnya user-user yang menggunakan benefit asuransi diharapkan untuk melakukan follow up. Kemudian bisa diwakilkan oleh orang lain, ya sebisa jika misalnya ibu konsultasi untuk anaknya. Yang penting benefit yang digunakan betul-betul benefit anaknya seperti yang dijelaskan di slide sebelumnya. Untuk kapitasi, obat bisa dokter berikan sesuai dengan indikasi. Jumlahnya juga harus rasional dan jika memungkinkan gitu ya dok, pilih obat-obatan yang memang betul-betul dibutuhkan oleh usernya. Dan prioritaskan obat-obatan yang generik gitu ya dok. Sama goal of treatmentnya kuratif, jika memungkinkan rujuk pasiennya untuk pemeriksaan selanjutnya. Apalagi kalau yang butuh long term treatment. Kemudian konsultasi untuk orang lain, ini tidak bisa. Kebanyakan dari mereka memang punya benefit untuk mereka saja gitu ya. Berarti untuk anak kemungkinan tidak bisa, dokter bisa konfirmasi ke kami juga jika menemukan hal tersebut di lapangan. Untuk special condition yang berhubungan dengan fertility, kemudian kosmetik, kemudian STD, obat-obatan yang berkaitan dengan kejiwaan. Obat-obatan yang berkaitan dengan weight management, mau obat, mau susu, untuk menaikkan menurutkan berat badan. Kemudian kongenital, ini semuanya tidak bisa diberikan dalam resep online. Yang bisa diberikan adalah dokter berikan rekomendasi produk, atau rekomendasi obat, atau rekomendasi susu, atau rekomendasi moisturizer gitu ya. Di kolom chat, beserta jumlah, beserta petunjuk pakai. Lalu, arahkan atau rujuk user untuk menghubungi customer service good doctor. Untuk chronic disease, ini dokter bisa berikan dengan note yang tadi sudah disampaikan, yaitu sebisa mungkin berikan maksimum 14 hari, kemudian rujuk untuk follow up. Follow up boleh ke telekonsultasi, ke dokter lagi gitu ya, bisa. Kemudian, beberapa catatan mengenai obat-obatan yang akan sulit dokter temukan di resepan, karena memang tidak masuk ke dalam formularium, dan pun jika ditemukan sebaiknya dokter berikan lewat chat konsultasi saja. Yaitu, saya akan sebutkan yang tidak bisa secara online, dok. Nebulizer. Apalagi alatnya, alatnya ini tidak bisa diberikan. obat-obatannya, kemudian obat-obatannya kayak pentolin atau yang lain-lain, ini tidak bisa, tapi dokter bisa arahkan untuk pesan melalui customer service. Obat-obatan yang diinjeksi, kecuali untuk diabetes, kemudian supportive treatment seperti nasa out spray, hot cream, betadine gargle, dan yang lain-lain, itu tidak bisa diberikan secara resep online. Kemudian, ada kasa, plaster, bye-bye fever, atau yang non-medic lainnya. Kemudian, susu, sabun, moisturizer, shampoo, ini juga dokter bisa tulis di chat, dan minta atau rujuk usernya untuk hubungin customer service. Kemudian, vitamin yang ini bentuknya botolan gitu ya dok, dan memang komersial sekali. Ini dokter arahkan untuk pesan melalui customer service. Kemudian, item-item non-medical lain, seperti minyak ayam putih, khusus kutus, cooling spray, nah ini juga, ya, usernya bisa beli sendiri di Health Mall di platform Good Doctor. Mungkin itu saja untuk catatan mengenai hal-hal yang kita perhatikan pada saat melakukan konsultasi di Good Doctor. Jika ada tambahan atau pertanyaan, kami akan berikan informasi melalui grup, kemudian dokter bisa tanyakan juga ke tim operation yang bertugas pada saat dokter melakukan konsultasi atau menghubungi dokter tela atau saya. Terima kasih banyak. Terima kasih.